Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya Kali ini kita akan kembali lagi belajar Membahas latihan soal Penilaian akhir tahun atau PAT Akhidah Akhlak kelas 7 MTS Semoga kita senandiasa Dalam penindungan Allah SWT Diberi kesehatan dan Nanti bisa mengatakan soal dengan baik Oke langsung ke soal saja ya Perhatikan dengan baik Nomor 1 Asmaul Husna merupakan nama-nama yang agung Yang dimiliki oleh Allah SWT Jumlahnya ada 99 Berikut ini Yang merupakan Asmaul Husna adalah A. Al-Auf D. Al-Layin C. Al-Aziz D. Al-Jafar Jawaban yang benar adalah C. Al-Aziz Nomor 2 Selalu bersikap lemah lembut terhadap Sesama manusia Tidak mengatakan sesuatu yang kasar Dan menyakiti hati orang lain Merupakan bentuk perilaku Mengimani Asmaul Husna A. Al-Natif B. Al-Aziz C. Al-Bad D. Al-Ra'ub Jawaban yang benar adalah A. Al-Natif Nomor 3 Al-Adil adalah merupakan Asmaul Husna Yang berarti A. Maha Bijaksana B. Maha Adil C. Maha Pengasih D. Maha Melapangkan Rezeki Jawaban yang benar adalah B. Al-Adil adalah Maha Adil Nomor 4 Dalam mengatur alam semesta Allah SWT tidak memerlukan bantuan Dari siapapun Sesuai dengan Asmaul Husna A. Al-Hayu B. Al-Quyum C. Al-Latif D. Al-Adil Jawaban yang benar adalah B. Al-Quyum Yaitu Maha Berdiri Sendiri Nomor 5 Andi selaku ketua kelas Selalu bersikap adil Terhadap teman-temannya Dalam pembagian tugas Sikap Andi sesuai dengan Asmaul Husna A. Al-Aziz D. Al-Hofar C. Al-Adil D. Al-Natif Jawaban yang benar adalah C. Al-Adil Nomor 6 Seseorang yang berusaha dan bekerja Dengan baik Tidak tamak dan tidak terlalu ambisius Hingga saling sikut Demi mendapatkan rezeki Dan pangkat lebih tinggi Adalah sikap yang beriman kepada Asmaul Husna A. Al-Basir Nomor 7 Allah SWT mempunyai nama yang indah Berupa Al-Khayu Yang artinya A. Maha Hidup B. Maha Berdiri Sendiri C. Maha Kaya D. Maha Adil Jawaban yang benar adalah A. Maha Hidup Nomor 8 Salah satu makhluk hoib Yang selalu berdasbih kepada Allah SWT Baik siang maupun malam Adalah A. Setan B. Jin C. Malaikat D. Iblis Jawabannya benar adalah C. Malaikat Nomor 9 Malaikat adalah makhluk Allah SWT Yang diciptakan dari A. Api B. Cahaya C. Tanah D. Asap Jawabannya benar adalah B. Cahaya Nomor 10 Setan adalah makhluk Allah SWT Yang diciptakan dari A. Cahaya B. Tanah C. Tanah D. Api Jawabannya benar adalah D. Api Nomor 11 Malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Kepada Nabi dan Rasul Adalah A. Mungkar dan Nakir B. Rokib C. Atid D. Jibril Jawabannya adalah D. Jibril A. S.A. Nomor 12 Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah A. Malaikat Jibril B. Malaikat Mikael C. Malaikat Israel D. Malaikat Rokib Jawabannya benar adalah D. Malaikat Rokib A. S.A. Nomor 13 Tugas Malaikat Mikael adalah A. Mencabut nyawa B. Membagikan rezeki C. Menurunkan wahyu D. Mencatat amal baik Jawabannya benar adalah A. Mencabut nyawa Ini tugas Malaikat Ini tugas Malaikat Disuruhil Nomor 15 Semua manusia yang mati ketika di dalam kubur akan ditanyakan Akan ditanya amalnya oleh A. Malaikat Mungkar dan Nakir B. Malaikat Jibril C. Malaikat Rokib dan Atid D. Malaikat Mikael Jawabannya benar adalah A. Malaikat Mungkar dan Nakir Nomor 16 Al-Quran Surat An-Nas Menyebutkan bahwa Setan selalu membisikkan Kejahatan ke dalam manusia Dimana setan tersebut Dari kolongan A. Jin dan manusia B. Manusia C. Jin dan setan D. Jin Islam dan jin kafir Jawabannya benar adalah A. Dari kolongan jin dan manusia Nomor 17 Malikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah A. Malik B. Ridwan C. Rokib D. Atid Jawabannya benar adalah A. Malik Nomor 18 Malikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah A. Malikat Ridwan D. Malikat Malik C. Malikat Jibril D. Malikat Mikail Jawabannya benar adalah A. Ridwan Nomor 19 Pengertian Ria menurut bahasa adalah A. Menutupi B. Memperlihatkan C. Menyembunyikan D. Menutupi Jawabannya benar adalah B. Memperlihatkan Dua puluh D. Dalam sebuah riwayat Dijelaskan bahwa Perkara yang paling Ditakuti Rasulullah S.W.T. Terhadap umatnya adalah Ria Sebab Ria merupakan A. Sirik kecil B. Sum'ah C. Kufur D. Nifak Jawabannya benar adalah A. Sirik kecil Dua puluh satu Orang yang bersifat nifak Disebut juga dengan orang A. Mukhlis B. Mu'min C. Munafik D. Murta Jawabannya adalah C. Munafik Dua puluh dua Salah satu dari ciri Sikap Munafik adalah A. Suka berbohong B. Selalu bersikap cucur C. Selalu bersyukur D. Suka menolong Sesama Jawabannya benar adalah A. Suka berbohong Nomor dua puluh tiga Berikut ini yang bukan termasuk Adap dalam berdoa Adalah Jawabannya benar adalah D. Berdoa dengan nada Memaksa Nomor dua puluh empat Berikut yang tidak termasuk Adap membaca Al-Quran Silahkan kalian cermati Jawabannya benar adalah A. Dengan cara A. Dengan cara Ria Nomor dua puluh lima Salah satu ada Membaca Al-Quran adalah Kalian baca A. B. C. Atau D Jawabannya benar adalah D. Membaca dengan Tartil Nomor dua puluh enam Ayahnya Nabi Ibrahim A. Salam bernama A. Nazar B. Azar C. Azam D. Nazir Jawabannya benar adalah B. Azar Dua puluh tujuh Nabi Ibrahim hidup pada masa Pemerintahan Raja Babylon Yang bernama Silahkan kalian pilih salah satu Jawabannya benar adalah A. Namrud Dua puluh delapan Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun Silahkan kalian pilih Diantara A, B, C, atau D Jawabannya benar adalah A. Dua puluh dua ratus sembilan puluh Lima Masehi Dua puluh sembilan Bukti ketahatan Bukti ketakuan Dan kecintaan Nabi Ibrahim A. Salam kepada Allah S.W.T Melebihi cinta kepada lainnya Adalah Jawaban yang benar adalah B. Perintah menyebelih Nabi Ismail A. Salam Tiga puluh putranya Nabi Ibrahim A. Salam Bernama Silahkan pilih salah satu Diantara A, B, C, atau D Jawabannya benar adalah A. Nabi Ismail A. Salam Oke ya Anak-anak semuanya Itu adalah Tiga puluh latihan Soal PHT Untuk kelas Tujuh Mapel Akhidah Akhlak Semoga bermanfaat Semangat terus belajar Semoga nilainya Bagus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!